Kabupaten Tabalong yang turut berpartisipasi pada pameran ini juga menampilkan inovasi dari sektor pertanian melalui mesin penyiram tanaman dengan otomotik kontrol handphone seluler. Alat ini digagas oleh Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Bintang Ara. Inovasi ini pun juga cukup banyak dilirik oleh pengunjung Apkasi. Bahkan salah satu pengunjung mengaku baru pertama kali melihat inovasi dari sektor pertanian ini. Dalam proses kerjanya mesin penyiram tanaman bisa dilakukan melalui handphone. Mesin ini akan merespon panggilan handphone dengan menimbulkan tegangan yang dimanfaatkan untuk menggerakkan dinamo pompa pada jaringan pipa yang terpasang. Johanor Effendi, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tabalong mengungkapkan bahwa inovasi ini merupakan langkah untuk mengatasi masalah kesibukan para petani dalam mengelola lahan pertanian. Meski belum memiliki hak patent, inovasi ini sudah banyak dilirik oleh sejumlah perusahaan. Mereka ingin membeli inovasi ini untuk dapat diproduksi secara massal. Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.